Terima kasih Anda masih bersama kami. Diduga karena sopir mengantuk sebuah truk pengangkut semen terguling di Jalan Soekarno-Hatta, Kecematan Padang Hilir, Kota, Tebing Tinggi. Usai kejadian, pengemudi langsung melarikan diri. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun peristiwa kecelakaan ini sempat memacetkan arus lalu lintas di lokasi kejadian. Truk bernomor polisi BH8868MU dengan muatan ratusan sak semen terbalik Kamis pagi di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Tambangan, Kecematan Padang Hilir, Kota, Tebing Tinggi. Truk yang terguling juga langsung ditinggal kabur pengemudinya. Menurut warga sekitar yang melihat kejadian ini, truk terguling akibat pengemudi truk mengantuk. Kecelakaan ini berawal saat truk datang dari arah medan menuju Batu Bara. Saat tiba di lokasi kejadian, truk tiba-tiba oleng, lalu masuk ke parib dan terguling. Melihat banyak warga yang datang, sang sopir langsung melarikan diri. Kecelakaan ini berawal saat truk terguling. Nah, kemungkinan jam jam 5 gitu, Bang. Itu muatan apa itu? Itu muatan semen sekitar 1.300 sak. Nah, 20 ton, Bang. Jadi ekologisnya gimana? Ya? Duga kemungkinan ini supirnya ngantuk ini, Bang. Jadi dia selalu pikir tumpang, Bang. Keposor kemarin? Keposor kemarin, Bang. Supirnya gimana, Bang? Ya, kemungkinan supirnya ini, Bang. Lari lah, Bang. Di arah ini mungkin lari, Bang. Karena rame orang, kan. Guna pengusutan lebih lanjut, rencananya usai dilakukan evakuasi, truk akan diamankan ke unit Laka Satlantas Polres Tebing Tinggi. Dari kota Tebing Tinggi, Abdullah Sanya Sibuan, INews, melaporkan. Pemirsa curah hujan yang terjadi pada minggu terakhir menyebabkan kondisi jalan nasional di Kabupaten Pak Pak Barat, Sumatera Utara, Rawan Longsor. Selain jalan yang rusak, tebing yang Rawan Longsor di badan jalan juga mengancam keselamatan pengendara yang melintas. Jalan nasional menghubungkan kota Kabupaten Pak Pak Barat, tepatnya desa Perduha Pen. Kondisinya kini sangat membahayakan para pengguna jalan yang melintas. Sejumlah titik rawan longsor di bahu jalan bahkan amblas ke curang hingga 30 meter. Selain jalan yang longsor, rambu-rambu peringatan terlihat sangat minim terpasang pada bahu jalan dan hanya tumpukan tanah yang tampak di sepanjang jalan ini. Hal ini tentunya berbahaya bagi pengendara yang melintasi. Di sepanjang jalan pada minggu kemarin, titik jalan yang longsor terlihat mulai dari desa hingga jalan lintas nasional Kabupaten Pak Pak Barat, Sumatera Utara. Jika tidak segera diperbaiki, diperkirakan jalan ini akan semakin bertambah longsor. Kalau untuk tingkat Kabupaten Pak Pak Barat, Pak, selama satu minggu ini karena hujan berkepanjangan, ada sekitar 20 titik, Pak. Upaya pemerintah dalam hal ini untuk mengatasinya, Pak, terlihat yang sedikit, Pak? Kami wakil pemerintah dari Kabupaten Pak Pak Barat, yaitu Badan Penanggulungan Bencana Daerah, selalu siaga untuk menyelesaikan semua titik-titik longsor yang ada. Seperti hari ini, semalam kami kerja di Sukarame, yaitu di jalan menuju Perduhapan dan Kuta Pinang. Ada dua titik juga longsor. Setelah itu ada juga di seberang sana, Pak. Dan setelah itu tadi siang kami juga bekerja ada di Lemeang, ada tiga titik juga di sana, selesaikan setelah itu. Karena tadi malam tanggung, karena sudah larut malas sampai jam tiga, sehingga kami lanjutkan untuk hari ini, Pak. Akibat daripada longsor ini, Pak, tersebut surah hujan, Pak, ya, terlalu tinggi, Pak. Iya, surah hujan. Hingga kini upaya pemerintah PMK Pak Pak Barat hanya membersihkan bekas bahu jalan yang longsor. Sementara pengendara yang melintas dihimbau agar lebih waspada, terlebih di saat hujan yang sedang turun. Dari Kabupaten Pak Pak Barat, Harapan Manik, INews, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Setelah menjadi tahanan kejaksaan pada pertengahan November, empat petani warga Dusun Cinta dapat berat desa berah rang kecamatan selesai Kabupaten Langkat yang mengaku dikriminalisasi pihak beronang akhirnya disidangkan. Menurut anggota DPRD, proses hukum empat masyarakat tani ini terlalu dipaksakan. Pasca ditahan kejaksaan Negeri Langkat tanggal 15 November 2018, empat petani warga Dusun Cinta dapat desa berah rang kecamatan selesai Kabupaten Langkat yakni Haria Bintara, Sepul Amri, Novel, Poniman, dan Satriani. Rabu siang akhirnya disidangkan di pengadilan negeri Setabat. Dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan, kuasa hukum meminta sidang ditunda satu minggu ke depan untuk agenda eksepsi serta permohonan pengalihan penahanan. Majelis Hakim juga mengabulkan permohonan ini dan menunda sidang hingga minggu depan. Jadi pada hari ini tuh agendanya cuma pembacaan dakwaan. Jadi kami menunda lah untuk satu minggu ke depan agar ada agenda eksepsi. Untuk sementara ini kami mempelajari berkas yang ada, kita akan melakukan upaya-upaya hukum, termasuk adalah mengusahkan permohonan yang tadi eksepsi, kemudian permohonan untuk pengalihan penahanan. Anggota DPRD Langkat, Joni Sitepu yang hadir bersama puluhan masyarakat petani dalam sidang menyebutkan, persoalan hukum terhadap empat petani ini terlalu dipaksakan. Karena menurutnya empat petani yang diadukan perusahaan Malaysia PT LNK pada tahun 2017 ini hanya karena dianggap menduduki lahan PT P2 seluas 46 hektare di kawasan Dusun Cinta Dapat. Padahal melalui rapat dengan pendapat di DPRD Langkat dan Provinsi Sumut, Dewan telah merekomendasikan agar kasus ini tunggu dulu penyelesaian masalah siapa pemilik lahan sebenarnya. Karena di tingkat pengadilan negeri sedang proses banding. Saya sudah dua tahun mengikuti. Ini karena mereka diberi dua penawaran. Menerima ganti rugi 3 juta, kalau tidak mereka mau menerima, mereka dipidanakan dengan ancaman hukuman menempati dan menuduki, menggarap secara ilegal. Nah, sementara RDP di DPRD Langkat dan di RDP Provinsi pihak rekomendasi DPRD itu meminta supaya kasus ini tunggu dulu penyelesaiannya. Jodi juga berharap pemerintah pusat dapat memperhatikan persoalan ini. Karena selama ini banyak permasalahan tanah di Kabupaten Langkat, tetapi satu pun tidak ada yang berpihak kepada masyarakat. Sebelumnya Desember 2017, PT LNK yang merupakan perusahaan Malaysia bersama PT P2 melakukan okupasi terhadap ratusan rumah warga di Dusun Cinta Dapat. Bahkan empat orang ahli waris pemilik lahan juga dijadikan tersangka dalam kasus ini. Dari Langkat, Said Ilham, Ainews, melaporkan. Kami akan kembali sesuatu lagi tetaplah bersama kami di Lintas Ainews Sumut. Kami akan kembali sesuatu lagi tetaplah bersama PT P2. Kami akan kembali sesuatu lagi tetaplah bersama PT P2. Terima kasih telah menonton!